Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel Eric Wiro Teman-teman Apa kabar semuanya teman-teman Di luar sana Mudah-mudahan selamat menikmati Selalu diberikan kesehatan Dan juga keberkahan yang berlimpah Dari Allah SWT Amin Di kesempatan kali ini Saya mencoba untuk berbagi Tutorial mengenai Pijat refleksi Untuk mengatasi radang kandung kencing Jadi terkadang Yang dimaksud disini Radang kandung kencing adalah Bila mana terjadi ada infeksi Yang terjadi di kandung kencing kita Nah itu penyebabnya itu mungkin Bisa banyak ya Mungkin dikarenakan Ada bakteri Ada juga Mungkin ada apa Ada luka yang diakibatkan Mungkin terjadinya pengendapan Apa Pengendapan yang akhirnya nanti Dia bisa menjadi batu Batu ya Kencing batu ya Nantinya ya Nah seperti itu teman-teman Nah Disini Bagaimana caranya kita Memperlancar jalur Yang ada di kandung kencing ini Agar bisa cepat Secepatnya itu bisa Kotoran-kotoran itu keluar Melalui pijat refleksi Oke Sebelum kita memulai Kita Seperti di video saya sebelumnya Disini Saya selalu Apa Saya selalu bilang bahwa Kesembuhan itu Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Yang mengobati Atau kita yang berikhtiar ini Adalah sebagai Perantara atau wasilahnya saja Nah Oke teman-teman Kita mulai saja Seperti di video saya sebelumnya Sebelum kita memulai Memijat Melakukan pemijatan Maka disini Akan Apa Kita lakukan yang namanya Stretching Atau Peregangan yang terjadi Di otot-otot Karena biasanya Sebelum dipijat itu Kaki itu rata-rata Ada yang Gak lemas Memang sudah lemas Otot-ototnya Ada juga yang Keras ya Atau kaku Teman-teman Nah untuk bila mana yang Mengalami kaku Nah ini kita pijat saja Begini dulu nih Kita Luruskan Ikuti otot ligamen ya Disini ya Jadi disini Satu Satu gitu Terus dia larinya Kesini nih Gini Lebar ya Nah ini kita pijat Begini ya teman-teman ya Kita giniin aja Kita gini Nah Bisa juga kita remas Begini ya Posisinya ya Nah seperti ini Nah Setelah kita lakukan hal ini Selama 2 sampai 5 menit Ini fungsinya adalah Untuk Untuk membantu Memperlancar Kotoran Keluarnya Kotoran-kotoran Nantinya Setelah kita melakukan Pijat refleksi Jadi memudahkan kita Pada saat melakukan Pemijatan Ya Yang mana hasilnya Dari Pemijatan itu Kita menginginkan Kotoran-kotoran yang menyumbat itu Bisa Kita hancurkan Dan kita keluarkan Secara Gampang ya Oke Nah setelah dilakukan Stretching ini Kasih Hand body lotion Agar ini menjadi Lembab Ya Dan juga memudahkan Nantinya pada saat Melakukan pemijatan Ya Oke Baik yang di bawah Maupun yang di bagian atas Itu bisa Dengan Hand body lotion Bisa juga Minyak olive oil Minyak kelapa Atau minyak urut Ya teman-teman ya Tinggal suka-sukanya aja Oke Nah kita langsung aja Ke titik-titik Pemijatan Nah bagi teman-teman Yang belum mengerti Titik-titiknya Daerahnya dimana saja Titik-titik refleksinya Silahkan teman-teman Download aja Gambarnya Saya sudah sediakan Link-linknya Di deskripsi Jadi Teman-teman tinggal download Dan tinggal print Jadi kita disini sama-sama Bisa belajar Untuk mengetahui Titik-titik mana saja sih Untuk Mengatasi Gangguan dari Radang kandung kencing Ya Oke Nah yang pertama Selalu saya bilang bahwa Setiap melakukan Pijat refleksi Itu harus diawali oleh Tiga titik pertama Yaitu Kandung kencing Apa Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Kenapa Bila mana ini sudah aktif Maka titik-titik lainnya pun Juga gampang Ya Karena ini berhubung Yang kita pijat di kandung kencing Maka Berkaitan dengan kandung kencing Maka nanti kita akan Fokuskan di Daerah titik refleksi Yang kandung kencing ya Nah Oke Kita tentukan saja Titiknya Dari ginjal ya Nah Ini kita awali dengan cara gini ya Kita raba begini Nah setelah itu kita ketemu ada tulang nih Ada tulang yang manjol disini Nah ini kita begini aja Kita sejajarkan Terus kita putar begini Ya teman-teman ya Nah itu ginjal itu sejajar antara Telunjuk dengan jari tengah Nah jadi disini teman-teman ya Kalau kita urut Kita pegang Di itunya disini Nah itu seperti itu teman-teman Ya Ini ginjal Terus aliran kencing Itu disini Antara jempol dengan telunjuk ya Dan adanya posisinya disini nih Ada tulang Nah ini di depannya Ya Nah kalau saya paling gampangnya begini aja Paling gampang Nah Kalau untuk kandung kencing Antara kulit atas Dengan kulit lapak Dan adanya di belakang ini Kurang lebih Ada satu jari Dikit ya Nah gitu teman-teman Nah cara pemijatannya Ini bisa seperti ini teman-teman Ya Menggunakan pijat Dari Angkat jari Bisa juga dengan telunjuk Bisa juga dengan Ditotok begini Tapi bila mana teman-teman Belum memiliki kekuatan Atau Belum kuat Untuk memijat dengan jari Bisa menggunakan Alat bantu Seperti tongkat kayu ini ya Tongkat pijat Yang terbuat dari kayu Atau juga Bisa yang terbuat dari plastik Ada juga yang terbuat dari besi Nah itu teman-teman Silahkan aja Teman-teman bisa cari Itu gampang Banyak di online ya Nah itu harganya murah-murah kok Oke Nah Hal yang pertama Sebelum kita melakukan pemijatan Itu selalu balurkan Hand body lotion Atau minyak pelembapnya Agar apa? Agar ini kulitnya tidak menjadi lecet Karena kenapa? Karena pada saat kita pijat seperti ini Ini terjadi gesekan Ya Antara baik kulit dengan kulit Ataupun kulit dengan media Tongkat ya Tongkat pijatnya Kayak gitu Nah itu kalau nggak dihitungin kering dia Makanya nanti akan jadi melenting Ya Nah gitu Untuk menghindari itu Makanya Bila mana yang dimulai Area-nya udah kering Kita tambahin lagi Kita tambahin lagi gitu Nah kemudian Durasinya berapa lama? Satu sampai Apa? Dua sampai Untuk durasinya itu Lima sampai sepuluh menit Yang efektif untuk pengobatan ya Itu berdasarkan pengalaman yang saya punya Nah Untuk pijatannya Tekanannya Titik tekannya itu Tekanannya itu Satu sampai dua kilo Lebih boleh ya Lebih boleh Nah Masing-masing Setelah kita lakukan Pemijatan Seperti disini Ada titik ginjal Yang kita ketahui Untuk sebagai filter Darah ya Jadi dia ini akan Menyaring kotoran-kotoran darah Untuk dibuang Melalui saluran kencing Dan Melalui Detertampung sementara Dikandung kencing Untuk yang akhirnya Akan terbuang melalui Penis ya Dengan Sistem yang sudah Diatur oleh tubuh kita sendiri Oke Nah Lakukan pemijatan disini Ya Kemudian juga disini Ya Nah ini Tiga titik ini Masing-masing Kalau bisa maksimal ya Minimal lima menit Kita pijat disini Walaupun itu nantinya Jadi agak memar Ya itu Dikarenakan Itu akibat Disitunya memang Banyak kotoran Ya Biasanya seperti itu Nah Biasanya kalau memang Daerah Organ yang Terkait itu Terganggu Nah pada saat kita pijat ini Dia akan Terasa nyeri Pada saat kita pijat Gitu Walaupun tanpa tekanan Gitu loh Walaupun kita Misalkan kita Senggel begini aja Kita tekan begini Kita gerak begini Nah itu biasanya Terasa nyeri ya Teman-teman ya Nah Lakukan ini Tiga titik pertama ini Kemudian Yang harus kita pijat Juga setelah itu adalah Kelenjar bawah otak Teman-teman Kenapa saya Kita ke Daerah otak Karena Kelenjar bawah otak ini Dia yang mengatur Pertumbuhan Organ-organ Dan Kinerja Sel yang ada Di dalam tubuh kita Ya Nah Seperti itu Teman-teman Nah Ini Dia lah yang Memerintahkan Sistem metabolisme Nah ini Termasuk sistem Yang juga Terkait dengan Metabolisme ya Nah Jadi kita pijat juga Ininya Untuk mestimulasi Agar itu semua Berjalan dengan Lancar semuanya Nah kemudian Yang harus kita pijat juga Adalah Kelenjar adrenal Ya Kelenjar adrenal Dimana disini Posisinya disini Teman-teman ya Kurang lebih ya Nah ini Kelenjar adrenal Ini adalah Kelenjar yang mengatur Sistem Metabolisme juga Dan juga Dia sebagai Pelumas otot jantung Ya Dan organ-organ Lainnya Yang memang Terkait dengan dia Dan yang pasti Dia juga Mengatur sistem Tekanan darah Jadi tekanan darah kita Itu yang mengatur Itu adrenal Terus juga Dia menstimulasi Gula yang ada Di dalam darah Nah ini juga Memproduksi Hormon seksual ya Nah jadi meningkatkan Dan memproduksi Hormon seksual disini Ini kelenjar adrenal Fungsinya Jadi ini fungsinya Walaupun Kelenjar disebutnya Anak ginjal Tapi fungsinya Ternyata sangat Amat banyak Ya teman-teman ya Nah Kemudian Agar Kandung kencing Biasanya Kandung kencing ini Terkait dengan Yang namanya Prostat Nah Makanya kita Setelah itu Setelah dari adrenal ini Kita lancarkan juga Daerah prostatnya Karena kinerja prostat ini Akan terganggu Bila mana Kandung kencing ini Juga terganggu Oleh karena itu Kita juga harus Saling terkait disini ya Nah Jadi disini nih Begini Ada dua ya Nah ini penis Ya Sisi ini penis nih Nah ini juga Prostat disini Nah untuk pemijatan Di atas Daerah atas ini Kita dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Dan selalu gunakan Hand body lotion Saya ulangi lagi Selalu gunakan hand body lotion Jangan sampai Enggak pakai Ya Nah kemudian Pijatannya dari atas Ke bawah Dari atas ke bawah Ya Agar untuk menuju Ke arah jantung Agar jantung bisa Memompah kotoran-kotoran tersebut Agar bisa Dengan cepat Disaring oleh Apa Oleh ginjal Untuk segera dibuang Melalui sistem pembuangan Yang sudah diatur oleh Mekanisme tubuh kita Oke Nah disinilah Apa Salah satu yang harus Bener-bener kita Pijat ya Kita konsentrasikan Kita fokuskan Nah setelah itu Pemijatan di daerah Kelenjar kita bening Nah kelenjar kita bening ini Fungsinya adalah Salah satunya adalah Bila mana terjadi infeksi Atau terjadi peradangan Di dalam organ tubuh kita Maka dia akan Mengeluarkan zat-zat Yang nantinya memang diperlukan Untuk Mengapa Mengantisipasi Atau meredakan Peradangan yang terjadi Gitu loh Jadi Dia mempunyai zat-zat Yang untuk Anti-inflamasinya Atau anti-radang ya Nah kemudian Bila mana terjadi infeksi Dan juga Yang diakibatkan oleh Bakteri Oleh virus Oleh Hal-hal yang berkaitan Dari sistem luar tubuh kita Dia akan mengeluarkan Zat Darah putih Ya Bila mana ada terjadi Pendarahan Juga dia Akan mengeluarkan Membantu Untuk mengeluarkan Sel darah merah Yang dibantu oleh Limpa Nanti sistemnya Karena ini kan Sebenarnya kan Limpa kecil ini Kalau kelenjar kita Bening ini Dan di satu sisi Dia juga mengangkut Kotoran-kotoran Yang ada di dalam Darah untuk Segera dibuang Nah ini Yang pertama nih Disini kelenjar kita Bening bagian dada ya Nah ini kita pijat Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Gunakan handbody lotion Kemudian Satu sampai dua kilo Lima sampai sepuluh menit Ya kemudian Ada kelenjar geta bening Bagian perut Nah disini teman-teman ya Nah ini Kaitannya dengan Yang prostat ini Dan apa Dengan kandung kencing ini adalah Kelenjar geta bening Bagian perut Nih teman-teman Disini Jadi disini ada Mata kaki Nah ini disampingnya Di depannya persisnya Jadi kalau kita rabah nih Setelah selesai Mata kaki ini Nah ini posisinya disininya Nah ini kurang lebih gini teman-teman Nah kemudian ada juga Kelenjar geta bening Bagian atas Ya Untuk kelenjar geta bening Saya selalu sarankan Untuk dipijat Empat-empatnya Agar semuanya Menjadi lancar ya Nah kemudian Kelenjar geta bening Bagian atas juga Ini ada di bagian samping ya Di depan mata kaki Bagian luar Dan ada disini Ada tulang Yang ada disini Nah ini biasanya Di depan sini ya Oke teman-teman Itu adalah titik-titik Yang harus teman-teman pijat Nah untuk di kaki kanan Itu pun juga sama teman-teman Dan teman-teman tinggal pijat Seperti sama Seperti di kaki kiri Jadi Saya membuat Hanya di kaki kiri ini Untuk memperpendek Durasi video saja Nah Selain dari pijat refleksi ini Teman-teman juga bisa mencoba Untuk Minum-minuman Yang bersifat herbal ya Yang akan bisa Mempercepat Membantu Kesembuhan Nah itu Jadi nanti akan saya sebutkan Beberapa bahan-bahannya Teman-teman silahkan aja Pilih tiga Tiga bahan Dijadikan satu Masing-masing Kurang lebih Dua puluh gram Nah kemudian direbus Dengan air Sebanyak tiga gelas Dan jadikan menjadi dua gelas Minum di air yang hangat Masih hangat Atau sudah dingin pun Gak apa-apa Minum pagi dan sore Ya Bikinnya ya Nah jadi kayak seperti Apa tuh Untuk membantu Ini Kandung kencing ini Radang kandung kencing ini Bisa Menggunakan Menggunakan Daun jinten ya Daun jinten Terus jagung Yang muda ya Tongkol mudanya Nah terus juga Kumis kucing Terus juga Sawi tanah Teman-teman juga harus Jaga makan Ya jaga makan Dalam artian Jangan sampai Makanan-makanan Yang kita konsumsi Atau minuman Yang kita konsumsi Ini memperberat Kinerjanya lambung Nah yang harus dijaga Itu adalah Seperti makanan Yang mengandung Daging ya Seperti Daging kambing Sapi Kerbau Terus lemak Jeruan Kacang tanah Dan juga Bila mana Pada saat Sudah kita mau Kencing Timingnya Nah itu kita Langsung Kencing Jangan Ditahan-tahan Jadi jangan Nahan Nahan buang air Kecil ya Karena itu juga Akan memperburuk Infeksi yang ada Di kandung Kencingnya Teman-teman Oke teman-teman Jika teman-teman Lakukan Tiga hal tersebut Dari pijatan Dari minuman Ramuannya Dan juga Menjaga Pantangannya Mudah-mudahan Allah cepat Kasih kesembuhan Untuk Teman-teman Yang sedang Menderita Penyakit Radang Kandung Kencing Atau infeksi Kandung Kencing Oke teman-teman Selain itu Setelah Dipijat itu Biasakan Selalu minum Minum Nah kemudian Juga Bila mana Setelah dipijat Itu terkadang Ada Reaksi-reaksi Yang harus Teman-teman Alami Atau harus ketahui Misalkan Kalau lewat Kencing Keluarnya itu Mungkin Lebih keruh Atau Lebih berbau Atau Lebih Mungkin Warnanya Lebih Kecoklatan Dan Bila mana Lewat Tinja Kotorannya Itu Dia Biasanya Lebih Lengket Dan Lebih Mungkin Agak Bau Lebih Bau Daripada Biasanya Atau Lebih Lengket Daripada Biasanya Dan Juga Mungkin Disertai Oleh Lendir Terkadang Bila mana Lewat Kulit Itu Terkadang Biasanya Timbul Ruam Ruam Atau Kering Kayak Seperti Orang Keringat Buntet Oke Teman Teman Itu Saja Tutorial Kita Sharing Kita Kali Ini Mudah Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Di Luar Bila Ini Bermanfaat Silahkan Like Subscribe Dan Share Agar Channel Ini Semakin Bisa Memberikan Manfaat Untuk Orang Banyak Kedepannya Mudah Mudahan Teman Teman Diberikan Selalu Kesehatan Yang Sempurna Salam Sehat Untuk Teman Teman Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Diberikan Diberikan T Born